Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduk aplikasi Desa Pay segera. Pak Camat mensuci gimana ini tentang agrupulitan, karena konsepsi agrupulitan itu kan menurut saya kan ada satu kegiatan, pertanian yang terintegrasi, mulai dari produksi, pasca produksi, kemudian mungkin produk-produk hasil pertanian, dan seterusnya. Nah yang mungkin Pak Camat melihat ini agendanya seperti apa? Apakah sesuai juga dengan perencanaan dari pembangunan kawasan di kecamatan, dan seterusnya? Silahkan. Terima kasih langsung saja Bapak-Bapak sekalian. Jadi saya pertama berangkat dari keberadaan desa-desa kami, termasuk Tirta Laga. Tirta Laga sendiri memang yang seperti disampaikan Pak Kepala Desa tadi, disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi, merupakan desa yang berasal dari transmigrasi lokal. Nah ini, kalau berbicara transmigrasi tentunya berbicara pemeratan penduduk. Dan ini kami anggap sudah selesai, pemeratan penduduk. Dan lebih laju dari itu, transmigrasi pun berfokus pada peningkatan ekonomi, peningkatan pembangunan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan inilah yang menjadi tujuan kita bersama, termasuk Tirta Laga, dengan visinya menjadi desa yang agrupulitan tadi. Nah, terkait dengan itu, saya menyambung, memang ada beberapa hal yang menjadi energi positif bagi desa, dan juga ada hal-hal yang masih menjadi kendala di desa tersebut. Sebagai contoh, untuk sebagai hal yang menjadi energi positif, misalnya memang panah di sana termasuk subur. Termasuk subur untuk lahan pertanian cocok, namun memang tadi kendalanya adalah untuk panen, agak sulit kalau dua kali, hanya mungkin di titik-titik tertentu yang bisa panen dua kali dalam setahun. Nah, yang dilakukan oleh kepala desa dan rekan-rekan yang ada di bawah, itu sudah sangat baik, dan dari kecamatan pun, dari pemerintah kebupaten melakukan support. Dan dalam hal ini, peran kecamatan itu sangat bervariatif. Kadang-kadang kami di kecamatan berlaku sebagai partner dari desa, kadang-kadang juga kami menjadi fasilitator, dan kadang-kadang kami juga menjadi penjaga malam. Yang kami masuk sebagai partner adalah ketika desa mengajak bersama-sama untuk menyampaikan hal-hal kepada masyarakat, kemudian untuk berdiskusi tentang kemajuan desa yang berdasarkan dengan potensi desa yang dimiliki, kemudian kami mendampingi dalam misalnya penyusunan APBDES yang pro-raia dan juga yang berorientasi kepada pencapaian visi dan misi desa, serta kami pun terkadang menjadi penjaga malam. Ketika kami lihat desa, Tirta Laga ini sudah mampu untuk menjalankan kegiatannya dengan baik, maka kami akan memberikan keluasan yang sangat kepada desa sebagai bentuk atau wujud dari otonomi desa itu sendiri. Nah, kemudian yang menjadi kendala di desa kita ini Pak adalah pembangunan yang berbiaya mahal. Ini yang menjadi penghambat dari desa untuk pencapaian visi dan misinya. Dari APBDES yang sekitaran 1 miliar lebih itu, sebagai contoh adalah pembangunan infrastruktur yang ada di sana. Tirta Laga dan juga desa-desa yang ada di seputaran Mesuji, itu jaraknya sangat jauh dari sumber material. Sehingga harga-harga material yang sampai di desa itu menjadi sangat tinggi atau mahal. Nah, ini menjadi penghambat dengan uang, dengan anggaran APBDES yang dimiliki. Mungkin kalau di desa-desa lain yang memiliki sumber material dekat, itu akan lebih banyak hasil pembangunan dibandingkan dengan yang ada di desa Tirta Laga. Ini sebagai faktor penghambat. Kemudian, dari topografi wilayah yang lahan gambut, sehingga memerlukan perlakuan-perlakuan khusus. Seperti disampaikan Pak Kades tadi, untuk membangun jalan usaha tani misalnya, itu tidak cukup dengan biaya yang 100 atau 200 juta. Karena harus ada perlakuan khusus, karena lahannya gambut, maka harus ditimbun tanah merah terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan ditimbun batu sub-base, dan dilanjutkan mungkin dengan rigid atau pengecoran seperti itu. Nah, itu menjadi penghambatnya. Nah, untuk itu Pak, diperlukan adanya kerjasama desa. Dalam rangka memperkecil, apa namanya, memperkecil ancaman. Yang dalam ini, eh kelemahan, bukan ancaman. Memperkecil kelemahan, yang dalam ini adalah anggaran yang sangat terbatas. Maka dibutuhkan kerjasama desa, di antara desa-desa yang ada di wilayahnya. Kami ada desa, ada lima desa yang berada di wilayah seputaran Tirta Laga tersebut, yang masuk ke dalam Kecamatan Mesuji. Dan juga, Tirta Laga ini kebetulan berbatasan langsung dengan desa yang berada di wilayah Kecamatan Mesuji Timur. Seperti yang disampaikan Pak Kades tadi, di sana ada KTM, kalau sekarang namanya KPB, kawasan perkotaan baru. Dan Tirta Laga ini memang menjadi salah satu penopang atau penyangga dari wilayah KTM. Di sana ada lebih kurang 600 hektare sawah yang menjadi supply untuk kebutuhan beras, pengelolaan beras di KTM. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, Pak, sebagai penopang dari apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Oke. Terima kasih, Pak Cammat. Acara ini didukung oleh DesaPay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di DesaPay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduk aplikasi DesaPay segera. Terima kasih telah menonton!